Hai guys, apa kabar teman-teman semua? Balik lagi ke studio gue, studio The Sneakers. Jadi, semenjak beberapa hari yang lalu, gue nge-story scene sepatu Jordan yang ternyata gue suka banget. Gue belum pernah review ya di channel gue ini. Banyak banget yang request untuk review, review, review. Karena jujur sih, ini adalah salah satu Jordan terbaik yang dirilis di tahun kemarin. Kalau nggak salah, bukan sepatu basket. Jordannya bukan sepatu basket. Apakah itu? Welcome back to The Sneakers. Guys, oke, tanpa panjang lebar ya. Ini sepatu sebenarnya udah gue beat up banget. Karena gue suka banget pakenya. Langsung aja gue ambil sepatunya. Oke, sepatunya tolong tolong. Ini dia, ini adalah sepatu Jordan Protoriac Zip. Nah, ya. Ini Protoriac Zip sebenarnya tulisannya ya. Tapi beberapa literatur, beberapa orang ngasih lihat bahwa dibilangnya sebagai zip gitu. Nah, ini menarik banget. Karena sepatu ini bentuknya sangat amat futuristik ya. Menurut gue ada sedikit bau-bau Jordannya untuk teman-teman yang suka Jordan 1. Karena ya, ini kayak high sebenarnya sepatunya. Mungkin mid ya. High sih, high, high, high. Oke. Dan ini bener-bener bentuknya futuristik banget. Dan ini kenapa nyaman? React, mid, dan outsole guys. Kacau sih. Ya. Ini sepatu yang sebenarnya diperuntukkan untuk lifestyle. So, ini bukan sepatu basket. Lo nggak akan bisa main basket dengan sepatu ini. Oke guys, karena pelindungannya nggak cukup. Dan traction-nya lo nggak dibuat untuk bermain basket ya. Tentu bisa lihat ini outsole-nya. Bentuknya seperti ini. Ada logo Jordannya. Logo Jumpman-nya. Ada logo Jumpman juga di bagian tangannya. Dan ini tuh menurut gue bahasa desainnya Jordan itu. Karena Jordan itu dibilangnya adalah Jumpman, Flyman. Jadi kayak hotshot yang main basket yang bisa terbang. Jadi dia kayak flight design gitu. Jadi kayak lo seolah-olah lagi mau terbang. Lo lagi mau naik ke sebuah pesawat luar angkasa untuk terbang entah kemana gitu ya. Dan itu sih yang gue tangkap bahasa desainnya di beberapa suatu Jordan. Karena ini tuh ada jualan protonya juga. Ya, kebetulan ada yang versi yang ada bubble-nya. Jadi kayak 720 ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Atau 270 ya, gue lupa. Pokoknya ada air bubble unit-nya ya. Dan kita bahasanya sepatunya. Ini dia atasnya tuh kayak pakai nylon gitu. Oke, bagian tower guard-nya dia pakai hyperfuse. Jadi kayak ditutup hyperfuse-nya Nike gitu. Kemudian ini yang nisain antara bagian sini ya, toe box-nya. Sama bagian tangnya. Itu ada hyperfuse lagi. Dan di sini ada, gue nggak tahu ini apaan. 4570. Ini kalau nggak salah ini koordinasi kantor Nike di Beaverton. Kalau nggak salah ya. Ada tulisan Jumpman-nya. Dan yang paling gue seneng dari sepatu ini adalah LACELESS. That's the point. LACELESS. LACELESS. Ini ya. Dan kita lihat aja nih ya. Paset. Beuh. Udah, gitu aja. Selesai. Gue tinggal pakai sepatunya. Dan di sini ada tulisannya. Jumpman. Inspired by the greatness design for flight. Itu kan. Flight design gitu ya. Jadi kita tinggal buka. Tutup. Dan ini bisa ditarik. Dan ini kayak tangnya tuh lebih ke. Lo nggak kayak tangnya lebih ke pelindung. Apa namanya. Dia nggak menyebutkan jadi sebagai lidah fisik gitu. Tapi kayak. Ya udah. Memang harus ada di situ aja ya. Terus ini bagian dalamnya. Untuk bagian tumita ada lapisan lagi. So double-double. Ini kemudian ada. Nah. Ada ini ya. Jadi kalau temen-temen mau ngecengin. Ngendolin kayak. Hila tuh kalau kencang itu gimana. Temen-temen bisa ngecengin atau ngendolin di bagian sini. Ini ada velcro-nya. Dan ini bisa dikencengin sampai pol mentok kesana. Tapi gue nggak suka sih kayak gitu. Bagian belakangnya ada sedikit reflektif. Gue nggak tahu buat apa. Tapi ini yang jelas. Selalu reflektif itu fungsinya adalah. Nggak setahu orang bahwa. Kalau tempat gelap. Ya lo sedang bergerak. Oke gitu ya. Oke. Guys. Dan gue seneng. Ini material bagus banget nih. Kayak. Kayak suede gitu. Tapi nggak terlalu berbulu. Oke. Jadi begitu dipegang tuh rasanya enak banget. Karena lo perlu megang ini buat ngelonggarin. Atau buat ngecengin sepatunya. Dan ini enak banget. Gue pakai ke Jepang. Sepatu ini waktu itu. Lagi winter ya. Dan ini sampai dinginnya nggak tembus ya. Tapi kadang-kadang itu menjadi pertanyaan. Apakah kalau dipakai di kota seperti Jakarta. Di cuaca seperti Indonesia. Apakah akan panas atau nggak. Moderate gue bilang. Panas sih sedikit. Tapi panas banget pun juga nggak. Masih enak aja dipakai. Dan gue sering banget pakai ini. Karena ya. Segitu nyamannya ya. Pakai sepatu ini gitu. Apalagi lo kalau misalkan pakai. Kos kaki. Yang tipis pun kayaknya udah cukup. Ya. Dan ini kebutuhan ada beberapa warna. Jadi ada yang merah hitam. Ada yang putih. Sini ya hitam. Ada yang merah sebadan semua gitu ya. Itu gokil banget sih. Sebenarnya waktu pertama kali gue lihat ini. Oh ada yang all black juga ya. Itu yang all black pun juga sangat keren sekali. Pertama kali gue lihat sepatu ini tuh. Langsung gue ngemikir kayak. Wah ini kalau pakai calonnya tactical ya. Seru banget ya. Terus kemudian. Justru yang eye catching buat gue pertama kali. Adalah yang warna putih. Bukan yang ini. Terus gue ngayal kayak. Coba mereka punya warna ininya ya. Eh keluar beneran. Ada. Yang warna putih sebenarnya gue masih ngincar sih. Sampai sekarang gitu. Kayak gue kelewatan gitu ya. Tapi kalau temen-temen yang tahu. Ya warna putih ya beli di mana. Please kasih tau gue. Gue suka banget. Ini udah hancur temen-temen bisa lihat ya. Tuh ya. Udah gue beat up banget. Ini udah gue cuci sih. Sering banget gue pakai. Tapi mungkin jarang gue dokumentasikan di. Social media di Instagram. Tapi ya ini. Salah tuh. Jordan favorit gue gitu ya. Yang bukan sepatu basket. Karena. Ya ini sepatu lifestyle. Gitu guys. Ini. Harga itu sekitar 2,3 jutaan. Waktu pertama kali release. Dan sekarang itu. Udah diskon. Udah diskon. Sorry. Gue lupa sih beberapa. Harga persisnya waktu dia release. Karena gue waktu itu. Kebetulan. Emang dapat. Dikasih oleh SICK Indonesia. Ya. Sepatu ini. Tapi sekarang diskon. Diskon tuh. Di sekitar 1,4 jutaan. Banyak banget. Kayak retail-retail tuh ngediskon sepatu ini. Which is menurut gue. Ini adalah salah satu sepatu yang layak. Untuk di cop. Banyak banget yang suka pakai sepatu ini. Banyak banget yang bilang. Sepatu ini nyaman. Dan gue. Sangat amat setuju dengan itu. Gitu. So you better try. Sebuah Jordan Protoriac. Ya. Yang tidak diperlukan untuk basket. Memang hanya untuk lifestyle. The modern version of Jordan. Ini dia. Gimana lo melihat. Jordan brand. Bukan hanya sebagai sepatunya Michael Jordan. Tapi sebuah brand yang punya stand sendiri. Ya. Dengan berbagai macam produknya. Dan salah satu unggulannya adalah. Ini yang gue rasa. One of the most underrated shoes. Ya. Di tahun kemarin. Gitu sih. Oke lah. Enak banget loh. Benerah. Asik gue gak boong. Sizingnya sendiri. Please go to the size. Ya. Gue rasa teman-teman yang kakinya lebar pun masih aman. Untuk true size ya. Jadi. Gak masalah. Silahkan pakai ini. Ini nyaman sekali. Dia cukup lebar di bagian depannya. Dan bagian dalamnya juga cukup lebar. Jadi jangan khawatir. Oke. Gitu aja ya. Dapat ini dimana? Di Kik Avenue ada. Sekarang harga reseller dan beberapa tailor ya. Itu lagi diskon-diskonnya. Jadi. Kalian cek aja. Instagramnya. Retailer yang. Biasa kalian beli. Sepatu-sepatunya gitu. Mungkin mereka punya sepatu ini. Dan lagi diskon. Oke. So gitu aja. Jangan lupa follow Instagram gue. Adityology. For daily fit. Ya. Dan. Jangan lupa subscribe. Nyalain loncengnya. Supaya kalian tau. Review-review sepatu baru apa dari gue. Oke guys. Ya. Gitu aja. Sampai ketemu. Di episode selanjutnya. Dari. The Sneakers. Bye guys. Wuh. Das side. Bye guys. Terima kasih telah menonton!